Kepolisian Resor Puncak telah melepaskan 2 dari 3 orang warga sipil yang diserahkan Yonif 300 BJW setelah terjadi kontak tembak di Kampung Eromaga, Distrik Omukiah, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Februari lalu karena tidak cukup bukti terlibat. Memang benar dari laporan yang diterima saat itu ada 3 orang yang diduga KKB, kelompok kriminal bersenjata diserahkan ke Polres Puncak, yakni WM, DK dan AM, kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Polisi Ignasius Beni Adi Prabowo di Jayapura, Rabu. Namun, 2 dari 3 orang sipil itu, yakni DK dan AM kemudian dilepaskan karena tidak cukup bukti terlibat dalam KKB. Beni mengatakan DK, WM dan AM diamankan di dua lokasi berbeda oleh personel Yonif 300 BJW setelah terjadi kontak tembak antara TNI dan Polri dengan KKB. Aparat keamanan juga menyita barang bukti berupa 1 pucuk senjata api jenis Mauser beserta 18 butir amunisi yang kini masih diamankan personel Yonif 300 BJW. Mengenai WM, tambah Beni, saat diserahkan kondisinya dalam keadaan tidak sadarkan diri sehingga harus dibawa ke rumah sakit ilaga untuk dilakukan pengecekan kesehatan. Namun, WM akhirnya meninggal dunia. WM merupakan anggota KKB dan masuk daftar pencarian orang, DPO, atas keterlibatannya dalam sejumlah aksi penyerangan, diantaranya terhadap pekerja proyek pembangunan puskes Mas Omukia pada Oktober 2023 dan juga terlibat kasus pembakaran SMA Negeri 1 Ilaga. Sedangkan DK dan AM yang sempat ditahan selama dua hari di Polres Puncak untuk dimintai keterangannya telah dilepas dan diserahkan ke keluarga, jelas Kompos Beni. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!